Kabar batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 sampai ke Timnas Israel U20. Pelatih Timnas Israel U20, Ofir Haim, memberi respon mengenai berita tersebut. Dikutip dari media Israel Mako, pelatih Ofir Haim buka suara soal keputusan FIFA yang mencoret Indonesia. Dirinya mengatakan Piala Dunia akhirnya dipindahkan dari Indonesia dan kami menunggu untuk melihat di mana turnamen akan diadakan. Sejauh ini masih tiga negara yang disebut berpeluang kuat menggelar Piala Dunia U20 2023 menggantikan Indonesia, yakni Argentina, Qatar, dan Peru. Terkait tiga pilihan itu, Ofir Haim mengaku mendukung Argentina. Indonesia sejatinya akan menggelar Piala Dunia U20 2023 pada 20 Mei sampai 11 Juni mendatang. Akan tetapi dua bulan jelang kejuaraan dimulai, FIFA memutuskan Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. FIFA tak mengungkap alasan secara pasti pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Namun pembatalan FIFA itu tidak lain disinyalir karena Indonesia dianggap tidak bisa memberikan keamanan kepada Israel sebagai salah satu peserta. Pasalnya baru-baru ini muncul banyak penolakan dari Indonesia yang menentang kedatangan Israel, salah satunya Gubernur Bali, Iwayan Koster. Penolakan ini terjadi karena Israel tak punya hubungan diplomatik dengan Indonesia. Negeri asal Timur Tengah ini juga dianggap masih melakukan penjajahan karena menginvasi Palestina. FIFA mewajibkan Indonesia bisa memberi jaminan keamanan kepada 24 negara peserta Piala Dunia U20 2023 tak terkecuali Israel untuk bisa berlaga. Jaminan ini tampaknya sulit untuk diberikan kepada Israel. Jaminan ini terima kasih.